Hai, namaku Holly, aku berumur 17 tahun. Pernahkah kamu khawatir bahwa penampilanmu tidak memenuhi standar kecantikan, hidung bengkok, kuping besar, terlalu kurus, atau gemuk? Sepertinya kerumitan ini menghantuimu dan kamu tidak bisa hidup normal? Tentu saja semuanya berawal dari masalah ini. Masalahku adalah ukuran payudaraku, atau lebih tepatnya di ketidakhadirannya. Tonton sisa videonya dan kamu akan temukan sulitan apa yang bisa kamu hadapi ketika kamu tidak memiliki payudara. Dari luar itu mungkin terlihat bahwa aku memiliki hidup yang ideal. Aku memiliki hubungan baik dengan orangtuaku. Aku memiliki kakak laki-laki yang merupakan sahabatku. Aku belajar di kampus ternama dan tidak membutuhkan apapun. Tapi ada satu masalah yang meracuni hidupku. Aku berumur 17 tahun dan aku tidak memiliki payudara sama sekali. Tidak ada. Aku akan langsung mengatakannya. Kekurangan payudara untuk gadis adalah bencana. Sementara teman sekelasku mengumpulkan tatapan kagum dari para pria, tidak ada yang memperhatikanku. Terutama dia. Ini adalah Mike. Dan dia berumur 19 tahun. Pria terkeren di kampus. Semua gadis bermimpi untuk mengencaninya. Dan dia hanya berhubungan dengan sepedanya. Dan aku juga bermimpi untuk memilih motor. Mungkin cintaku untuk teman besiku akan membantuku lebih dekat dengannya. Aku tahu bahwa Mike akan berada di pesta hari Sabtu ini. Dia akan menonjol di lantai dansa. Dan aku akan berdiri di dekat dinding sepanjang malam seperti biasanya. Apa yang seharusnya aku lakukan di pesta? Siapa yang ingin pergi dengan seseorang sepertiku? Ketika ada banyak gadis cantik dengan bokong kencang di sekitar. Mereka ada di mana-mana. Di jalan, di majalah, di jaringan sosial, di manapun. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana tren membuat orang-orang secara buta mengejar fashion, kehilangan identitas mereka? Oleh karena itu, aku berusaha untuk tidak melihat para model di majalah. Aku seketika ingin menggantung diriku. Atau pergi ke monasteri. Hanya di sana ukuran payudara tidak penting. Aku memutuskan bahwa aku akan pergi ke pesta. Dan jika tidak ada seorang pun yang memperhatikanku, maka aku tidak akan kembali ke tema untuk berkomunikasi dengan pria. Besokan harinya, aku pergi ke toko untuk mencari pakaian. Kelihatannya bahkan dress terseksi sekalipun tidak terlihat bagus di papan. Penjualnya menyarankanku untuk memilih sebuah push-up. Tapi bahkan ini tidak menolong. Jika tidak ada yang bisa di-push-up, maka kamu tidak membutuhkan, brah. Hampir menangis, aku tersandung keluar ruang ganti. Beberapa orang seksi mendorongku berkata bahwa aku menghalangi mereka dan bahkan menyebutku adalah seorang pria. Betapa prianya diriku. Aku seorang gadis, kamu dengar? Seorang gadis. Hanya tanpa payudara. Aku sangat marah. Benarkah kamu ingin menggaung dengan penolakan dan ketidakadilan? Maka kamu pastinya akan mengerti diriku. Aku mencoba untuk mencari solusi untuk masalahku di internet. Sarannya adalah lusional. Tapi aku tidak memiliki jalan keluar antara aku akan menumbuhkan payudaraku atau aku akan selama itu tetap menjadi perawan tak berguna yang selalu dianggap sebagai pria. Tentu saja, hal termudah adalah pergi ke dokter bedah. Tapi ini bukan hal yang bisa kamu pikirkan sampai berusia 21 tahun. Dan aku membutuhkan payudara di sini dan sekarang. Setelah membaca forum di mana semua orang memberitahuku satu sama lain bahwa kubis meningkatkan payudara, aku memakan salad kubis. Payudaraku tidak bertumbuh. Tapi setelah sehari melakukan diet kubis, aku merasa perutku sakit. Aku memutuskan untuk tidak tersandung dan mencoba remedi lain madu. Mengambil perkataan dari gadis dengan persetujuan publik, aku mulai membaluri payudaraku. Ketika aku berdiri di kamar mandi telanjem bulat, Alex memutuskan untuk mencuci rambutnya dan memergokiku di tengah eksperimen maduku. Sekarang dia mengejekku dengan lebah. Tuhan, aku merasa aneh. Tidak ada yang berfungsi denganku. Aku tidak berpikir aku akan berhenti. Tapi aku memutuskan untuk menaruh wall cartoon di braku. Ini adalah bencana. Menambahkan kaos kaki ke wall cartoon, aku melihat diriku dicermin dan menangis karena penolakan dan keputusasaan. Ya, siapa yang akan melihat gadis dengan kaos kaki di bra? Aku bahkan tidak menyadari Alex masuk ke kamar. Itu baik untuknya. Dia menghabiskan sepanjang hari berkendara dengan para gadis di sepedanya. Dan dia sering bergaul dengan Mike. Aku pasti terlihat kasihan. Bahkan kakak kurusku berusaha untuk menenangkanku. Ketika aku benar-benar putus asa, aku menceritakan Alex semuanya tentang kerumitanku. Tentang kubis, tentang pesaing seksi, dan tentang Mike. Alex menenangkanku sebanyak yang dia bisa. Dia berkata bahwa pria tidak memperhatikan payudara kami. Dan yang terpenting adalah kebaikan, perhatian, dan kesetiaan. Dan penampilan adalah hal kedua. Kakakku meyakinkanku bahwa para pria bertemu gadis seksi hanya untuk seks, dan menikahi seseorang yang baik, dan bisa diandalkan. Mempercayai kakakku, aku memutuskan untuk menulis Mike. Tapi seketika aku melihat profilnya di jaringan sosial, aku merasa bahwa aku menjadi gila dengan kemarahan lagi. Di halamannya adalah fotonya dipeluk oleh kecantikan yang sesungguhnya. Kebaikan dan perhatian. Pria ini hanya mendekati model dengan otak ayam dan dada besar. Aku kembali ke internet. Hah, aku akan menemukan sebuah cara untuk meningkatkan payudaraku. Tidak peduli apa resikonya. Ternyata, seseorang mendengar doanku. Segera aku mengunjungi website yang menjual krim penumpuh payudara. Pernahkah kamu akan melakukan apapun demi mimpimu? Aku pernah. Jadi, sebelum aku membaca instruksinya, aku menempatkan pesanan menghabiskan seluruh uangku yang telah aku tabung untuk membeli motor untuk memesannya. Itu sulit untuk menyerahkan mimpi akan sebuah motor. Tapi dadaku lebih penting dan aku tidak ingin membuat diriku lumpuh. Ketika aku menerima paket, aku segera mengunci diriku di kamar mandi. Aku tidak ingin Alex menangkapku lagi. Setelah membalurkan krimnya, aku menanti hasil cepatnya. Dan ya, tapi bukan yang aku inginkan. Sore harinya, aku merasa buruk. Ruam bermula di dadaku. Kepalaku sangat pusing dan aku hampir tidak bisa turun dari tempat tidur. Setelah menunggu hasil yang memudar, aku memutuskan untuk kesempatan kedua. Aku mungkin telah melakukan suatu kesalahan. Satu jam kemudian, aku merasa buruk. Seluruh dadaku terbakar dan melepuh. Aku ingat ketakutan di wajah kakakku. Dia menyadari bahwa aku merasa buruk dan memanggil ambulans. Aku berada di rumah sakit dengan serangan alergi yang parah. Dokter berkata bahwa jika aku melanjutkan eksperimen, aku bisa memiliki masalah kesehatan yang serius. Kesokan paginya, Alex masuk ke kamarku. Dia meneriakiku, menasehatiku seperti gadis kecil. Aku sangat malu. Aku menyadari bahwa aku hampir mengacaukan diriku sendiri. Setelah seminggu di rumah sakit, aku pulang ke rumah dan duduk di ranjang. Setengah hari dengan ekspresi muka yang masam. Kakakku memutuskan untuk menghiburku dan berkata bahwa Mike akan mengunjungiku. Apa? Apa yang kamu katakan? Ya, ketika kakakku berkata padanya mengapa aku ada di rumah sakit, Mike bijaksana. Ketika aku terbakar rasa malu menarik selimut sampai daguku, Mike melihat lukisanku. Itu adalah mimpi buruk. Aku memiliki lukisannya di seluruh ruanganku. Dia mungkin tidak akan sembuh dari rasa shock untuk waktu lama. Secara mengejutkan, Mike menghiburku. Ternyata, sementara aku di rumah sakit, Mike datang untuk mengunjungi Alex dan sudah melihat lukisanku. Itulah saat Alex memberitahunya. Aku ingin tanah menelanku. Rahasiaku telah diketahui. Dia tentunya terkejut untuk pertama kalinya. Tapi Mike tidak menertawakan kerumitanku. Dia bahkan memberitahuku bahwa sepupunya Kate memiliki masalah sebaliknya. Dia sering tidak percaya diri karena dadanya yang besar. Ya, dia adalah sosok cantik di foto yang membuatku sangat marah. Ternyata Kate terkadang menemukan itu sulit untuk memilih pakaian dalam dan bajunya. Dan itu sulit untuknya untuk tidur di atas perutnya. Jadi, aku bahkan beruntung Mike menyarankan kita semua untuk bertemu suatu saat karena dia percaya bahwa bercerita padanya akan membuatku lebih baik. Apa aku senang? Tentu saja. Sekarang aku mendapatkan apa yang selalu kuinginkan. Walaupun dengan cara ini dan apa yang harus disembunyikan, aku masih berharap Mike dan aku akan bersama. Tapi sayangnya, aku tidak berhasil berkencanengannya. Kita memiliki percakapan biasa. Dia menghargai perasaanku dan hanya tidak siap untuk hubungan serius sekarang. Kita memutuskan lebih baik berteman. Tapi aku tidak sedih karena dirinya aku memiliki sahabat, Kate. Dengan percaya diri, dia berkata padaku bahwa sebagai remaja, dia sangat malu dengan pertumbuhan dadanya dan bahkan sekarang, dia ingin mengecilahannya seperti milikku supaya tidak menghabiskan banyak waktu memilih pakaian dalam yang nyaman. Aku menyadari bahwa gadis berkembang secara berbeda. Seseorang kurus, seseorang gemuk, seseorang memiliki jiwa yang kaya, dan seseorang sepertiku. Tidak ada figur yang sempurna, tapi semua orang bermimpi untuk berubah dirinya. Aku menyadari bahwa tidak ada yang memuaskan kita. Para gadis, jadi aku tidak melihat gunanya untuk mengeluh lagi. Jika kamu menyukai ceritaku, like dan subscribe ke channel ini. Tulis di komentar kesulitan apa yang sedang kamu hadapi. Mungkin kita akan mulai cerita tentangmu. Dan, tetap menjadi dirimu sendiri. Terima kasih. Terima kasih.